Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 3 bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 3 subtema 1 Yaitu aneka benda di sekitarku di pembelajaran yang ke 1 untuk kelas 3 sekolah dasar Selanjutnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis Dan jangan di skip Perhatikan gambar Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya Ada benda yang berukuran besar Ada benda yang berukuran kecil Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita Bagaimana bentuk Warna Dan ukurannya Benda-benda di sekitar kita Apakah benda itu Manusia Hewan Dan tumbuhan Merupakan benda Batu Gelas Dan buku Juga benda Dapatkah kamu melihat perbedaannya Anak-anak Manusia Hewan Dan tumbuhan Merupakan benda hidup Sementara batu Gelas Dan buku Merupakan benda mati Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa Masa benda diukur dengan cara ditimbang Manusia Hewan Tumbuhan Batu Dan buku Menempati ruang Benda-benda itu juga dapat ditimbang Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda Apakah cahaya termasuk benda Bagaimana dengan panas Cahaya dan panas bukanlah benda Cahaya dan panas tidak menempati ruang Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang Kamu telah membaca wacana tentang benda Amati gambar di bawah ini Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda Tadi sudah dijelaskan ya Bahwa cahaya dan api bukanlah benda Misalnya seperti ini Nah Itu contohnya Silahkan kalian lingkari gambar yang bukan termasuk benda Nah aku lingkari ya Nah disini suara Dan seterusnya Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda Perhatikan benda-benda di sekelilingmu Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukuran tersendiri Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya Sekarang kita akan membahas tentang ukuran Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek Almari Kursi Buku Ban Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk Perhatikan bentuk benda di bawah ini Ada yang berbentuk lingkaran, berbentuk segitiga, berbentuk persegi Nah disini contoh-contoh benda dengan berbagai bentuk yang berbeda Lalu warna Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna Perhatikan warna-warna benda di bawah ini Ada biru, ada abu-abu, ada ungu, ada oranye, dan sebagainya Bersama kelompokmu perhatikan benda yang ada di kelasmu Kelompokan benda tersebut Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna Tulislah alasan pengelompokan yang kamu lakukan Selanjutnya kalian bisa membedakan dengan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ini Tadi benda ya Berdasarkan jenis, sifat fisik, dan cirinya Jenis benda ada benda hidup dan benda tak hidup Cara fisiknya ada ukuran, warna, dan bentuk Dan ciri-cirinya ada mempunyai masa dan tidak Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ini adalah gambar alat ukur, penggaris Dengan berbagai macam bentuk yang berbeda Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keaniragaman jenis benda Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya Yaitu alat untuk mengukur Setiap alat ukur mempunyai satuan Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini Ini adalah satuannya menggunakan sentimeter Alat yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya Tentukan hasil pengukuran gambar benda-benda di bawah ini Misalnya tadi menggunakan sentimeter ya Di sini perhatikan di sini dimulai dari 0 dan menuju angka 3 Satu, dua, tiga Berarti di sini panjangnya adalah 3 cm Crayon menuju angka 7 Berarti panjangnya 7 cm Crayon yang warnanya biru Berarti panjangnya 10 cm Di sini ada pensil panjangnya 6 cm Di sini ada spidol panjangnya 12 cm Ada ballpoint panjangnya 11 cm Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada Namun dapat menghasilkan irama lagu Ada berbagai macam alat musik ritmis Berikut ini berbagai contoh alat musik ritmis Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Nah, di sini Selain menggunakan alat musik Kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu Mari kita berlatih membuat pula irama lagu Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis Ataupun dengan tepukan tangan Berlatilah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol Di sini ada K itu ketukan kuat M itu ketukan sedang L itu ketukan lemah Ikutilah pola berikut Pola yang pertama K itu keras ya Misalnya seperti itu M itu sedang Keras lagi Sedang Keras Sedang Keras Lemah Keras Lemah Keras Lemah Lemah Keras Lemah Sedang Lemah Keras Lemah Sedang Lemah Sedang Keras Lemah Sedang Lemah Lemah Nah, dan seterusnya silakan kalian melatih diri kalian untuk menghasilkan bunyi dengan pola yang sudah ditentukan Nah, di sini ada gambar anak yang sedang bermain alat musik ritmis Bersama kelompokmu buatlah pola irama sendiri, tampilkan di depan kelas, perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain Ayo pelatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu Selanjutnya mari kita bernyanyi bersama lagu teka teki ciptaan ibu sud Ada sebuah benda, selalu menunjuk saja Tidak berhenti, tidak bertahan, tetapi dapat berjalan Kikup 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 Sebutkanlah kawan-ku Namanya benda itu Ayolah cepat kita berkegas Akan selalu terbang-bangku Pikku, 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 pikku Ada sebuah Nah itu tadi lagu yang berjudul Teka Teki Kira-kira jawabannya apa ya Ada sebuah benda selalu menunjuk saja Tidak berkaki, tidak bertangan Tetapi dapat berjalan Tidak pernah berhenti Kadang kalah berbunyi Setiap masa sehari-hari Selalu mengingatkan kami Sebutkanlah kawan-ku namanya benda itu Ayolah cepat kita berkegas Agar selalu tepat waktu Aduh, siapa yang sudah bisa menjawab Kira-kira benda apakah itu Hayo Demikian tadi Anak-anak Pembelajaran yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf atas jika kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!